Intro Gubernur Aceh Nova Iriansyah mendukung sepenuhnya kegiatan ekspedisi jalur rempah yang akan dilaksanakan Direkturat Jenderal Kemendik Budristek. Rencananya ekspedisi akan dimulai pada 17 Agustus 2021 atau bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-77. Dengan kegiatan itu diharapkan anak muda paham akan filosofi dari jalur rempah Nusantara ini. Kata Nova saat menyambut tim jalur rempah Nusantara di Pendopo Gubernur Aceh Rabu 5 Mei 2021. Ekspedisi jalur rempah yang disebut sebagai muhibah budaya akan dimulai pada tanggal 17 Agustus dan berakhir pada 28 Oktober. Berbarengan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Nantinya para pemuda dari seluruh Indonesia akan berlayar dengan KRI Bimasuci, kapal layar legendaris milik TNI Angkatan Laut. Ketua Komite Jalur Rempah Ananto mengatakan Aceh satu-satunya provinsi yang sangat aktif menyambut jalur rempah. Rasanya belum ada provinsi lain sehebat provinsi Aceh yang menyambut baik kegiatan ini kata dia. Tujuan dari ekspedisi jalur rempah adalah membangkitkan rasa persaudaraan mengingatkan kembali Aceh punya sesuatu yaitu rempah untuk dunia. Sejarah ini perlu dilestarikan, kata Ananto. Ananto mengatakan pihaknya berharap generasi muda Aceh bisa mengingat dan tidak melupakan kekayaan sejarah Indonesia bahwa Aceh adalah diplomat jalur rempah. Di tahun 2024 nanti, pemerintah akan mengusulkan jalur rempah sebagai salah satu warisan budaya dunia milik Indonesia kepada UNESCO. Ananto mengatakan saat doking di Aceh, pihak panitia akan menggelar festival kebudayaan yang akan diisi oleh talenta lokal. Penampilan mereka akan dibroadcast dengan media jaringan Kementikbud Ristek sehingga bakat mereka diketahui hingga ke internasional. Penampilan mereka akan membuat sosok ke 보면 Science. Penampilan mereka akan membuat sosok kesukaan selamat menge ketika bahwadim susun. Penampilan mereka akan membawanya dar Seriously, merupakan